Alat pelindung diri hasil jahitan para UMKM Kota Jambi mulai dibagikan kepada tim gugus tugas percepatan penanganan pencegahan COVID-19. Sebanyak seribu APD dibagikan langsung oleh Wali Kota Syarifasa. Senin 6 April siang bertempat di posko tim gugus tugas COVID-19 Mangko, Damkar, Kota Jambi, Wali Kota Syarifasa membagikan langsung APD hasil jahitan para UMKM Binaan Dekra Nasda Kota Jambi. Terdapat seribu APD yang terdiri dari kaos tangan steril, all set baju, hingga masker dibagikan. Secara simbolis, Wali Kota Syarifasa juga memperlihatkan kepada awak media terkait tata cara pemakaian APD yang baik dan benar. Setelah itu, Wali Kota Fasa membagikan langsung APD kepada tim gugus tugas COVID-19 yang terdiri dari tim kesehatan rumah sakit, tim kesehatan puskespas, tim gugus tugas patroli malam, dan petugas yang menjaga perbatasan wilayah yakni personel Polri, Liras Berhubungan, Damkar, dan Satpol PP. Wali Kota Fasa mengatakan seluruh bahan untuk APD yang dijahit para UMKM sudah memenuhi standar. Dengan harapan, dengan dibagikannya, APD ini dapat menumbuhkan rasa safety dan semangat tim gugus tugas di lapangan. Dipaparkan Wali Kota Fasa, pihaknya masih akan terus memesan pembuatan APD hingga target 5.000 unit. Ini adalah UMKM Kota Jambi, ini sudah hasilnya, dan bahannya juga adalah penggunung standar, anti-air bahannya semua. Dan FISMAS ini juga dibuat oleh UMKM Kota Jambi, jadi semua ini menggunakan UMKM. Cuma kalau maskernya ini standar kesehatan, dan juga menggunakan saluran tangan. Saat ini kami sudah memproduksi sekitar 1.000 APD ini, yang sudah kami bagikan ke petugas, dan ini untuk semua FISMAS. Terima kasih telah menonton!